Hai ya itu mah kalau ceriga mengatau makanya kakak saya bilang ke kakak saya bilang udah uang bikin sepanuk biar dia sadar katanya jadi banyak tuyuh gitu kalau orang-orang kan mungkin semua dibawanya gitu ini memang cuma 100 sejak kapan sebenarnya udah lama cuman sekarang sekarang kesini teh kok sering gitu di rumah saya teh sering malam saya teh sering itu apa tanya-tanya kita ke yang bisa belum ada yang itu emang katanya tapi enggak tahu sih itu juga gitu selain di rumah ibu petangka juga sama nah sudah pasang ini banyak yang bilang sama kejadiannya juga pernah hilang sana 100 in dalam 300 hilang dalam 1.300 itu hilang si Bapak juga kemari yang punya MS2 bilang enggak ada 200 dalam satu itu 10 juta 7 juta berarti sekitaran daerah kampung sini ya kalau ya maaf pasang itu itu bukannya saya mencurigai orang lain cuman yang punya aja supaya sadar di itu kan dosa usaha ngambil ada uang orang gitu jadi dalam video gitu enggak cuyanya bu itu uang yang dicuri itu disimpan di uang beras di Soko uang saya yang uang pajak yang mau setor kemarin udah didet satu juta dua juta yang tapi udah di kantor teh gini di sini tengah dihitung lagi saya pasti hitung di sana eh bu ini asa asa enggak enggak enak lihat itu hilang Pak 200 dalam satu juta itu pas letor kepanjang lagian di dalam itu uang alisan sisa alisan simpan 200 enggak ada padahal dikunci dikunci juga dipegang nggak ada orang Pak disini cuma dua orang sama enggak ada nggak ada udah lama Pak sebenarnya ini berarti aneh gitu ya kalau pokok orang kan semua aja bawa ini bukan cuma 100-100 besoknya lagi yang kelihatan itu uang beras kemarin juga saya pegang uang 200 kata kakak saya pegang 200 ada yang beli ditukerin 100 ya sudah beda berarti 200 yang 50 nya lagi sama yang receh ada yang monokerin udah nggak ada yang 50 nya jadi harapannya seperti gue segera sadar ya ini saya mah pengen sadar aja kenapa gitu usaha begitu gitu emangnya pengennya mah sadar ajalah gitu kasihan gue merugikan merugikan ayat saya keluarga saya gitu saya kan bukan uang saya sendiri itu uang orang lain kayak terus ganti Oh itu teh uang teh tiap itu 200 200 apa-apa juga banyak nih udah lama kakak saya meberas uang beras udah juta-juta itu kalau dihitung-hitung tapi kenapa dia tinggal sadar-sadar cuman kalau ada orang itu kesini pasti hilang ada kecurigaan tapi kan saya emang enggak terlalu ada yang curiga mah cuman ya saya mah itu malah pasangkan lagi yang diatas tapi ada pernah yang ngeliat Bu misalkan Oh tuyul bener ngeliat tuyulnya banyak-banyak yang ngeliat banyak Cina ada orang yang apa orang hitam orang hitam gimana perawakannya malah mainnya Cina di tempat sampah mainnya di tempat sampah berapa orang katanya yang pernah lihat ada tiga katanya banyak lagi yang pernah ada lihat sosok pokoknya saya malah minta masing sadar aja aja lah kayak begitu banyak yang bilang ada yang ayah ada yang namu Cina kenapa Pak di sini ada ada yang punya apa tuyul yang hitam-hitam katanya di warga sini berarti yang mau itu kata itu orang kata itu yang terlihat gimana sih apanya orang sosok tuyul yang dikeluh juga sempurna kecil Hai saya kelihatan nama lengkapnya ibu-ibu biasanya uangnya dimana buat taruhnya disorong dompet kalau udah misalkan ada dimasukin kesini si dompetnya udah dikunci beberapa menit bisa kakak saya kalau mau ke pasar disimpan kunci di bagi saya jadi bawah dibawa terus pasti dia uang satu juta kata kakak saya ya satu juta pas mau saya mama satu juta enggak ada cuman 900 kata saya ah masa ya satu juta di sini di dompet ini biasanya uang beras teh sekarang teh udah dibuang diganti kadang yang ini yang kecil terakhir hilang kepan bu hari apanya hari Seninnya Senin kemarin bu Senin akhir bulan kita lihat nih eh kunci kondisi lubang kuncinya kita lihat mulus tidak ada kerusakan Bu bisa dicabut kuncinya Bu nah mulus bawahnya juga tidak ada bekas-bekas cokelan ini kondisi lubang kunci mulus jadi memang janggal aneh iya makanya warga ini mencurigai ada makhluk halus si tuyul yang melakukan aksi pencuriannya pusing ya Bu ya pusing kakak saya sampai nangis Pak kakak saya yang di sana langsung bikinnya gini udah biarin bikin sepanuk aja bikin sepanuk biar sadar dia siapa aja yang punya kelakuan begini memang mudah-mudahan sadar ya gue ya gitu aja saya mah ingin ya ibu hati-huru ibu ibu is hatoran ibu is mudah mudah ta denginya punya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih.